Kejalanan menembus gelapnya hutan Kalimantan Helikopter terbang di atas samparan hijau area hutan di pedalaman Kalimantan Capung besi itu ditumpangi oleh empat orang yang salah dua penumpangnya adalah surveyor dan konsultar Ya mereka berempat sedang mengamati area yang akan dibuka untuk lahan tambang batu bara Di antara hamparan hijau sejauh mata memandang mereka sempat melihat area terbuka yang diisi oleh bangunan-bangunan sederhana Terlihat lalu lalang orang berjalan kaki sambil saling menyapa satu sama lain Loh pak itu di siapa ya? Kok sepertinya saya belum pernah lihat di peta yang dikasih? Tanya konsultan itu Yang mana? Orang semuanya hutan begini? Salah lihat mungkin Jawab si surveyor yang memang tidak melihat apapun di bawah mereka selain rimbun pepohonan Masa sih? Tapi mungkin saya memang salah lihat Lanjut konsultan sambil kembali melihat peta lewat GPS Helikopter itu kembali memutari area yang sudah ditandai untuk memastikan titik pembukaan lahan tambang Beserta jalan masuk kendaraan dan juga alat berat Setelah semua data sudah terkumpul Mereka kembali ke kota terdekat untuk mengatur persiapan dan perencanaan Dua bulan setelah proses survei Para pekerja yang sebagian berasal dari luar daerah akhirnya tiba di meskaryawan Ialah Rahman dan Dery Dua orang pekerja rantau yang mengadu nasib untuk menjadi pekerja tambang di Kalimantan Demi mensejahterakan keluarga mereka Rahman berasal dari Jawa Tengah Sementara Dery berasal dari Bekasi Keduanya menjadi sering bercakap-cakap karena sama-sama bingung Ketika ingin memulai interaksi dengan para pekerja lokal Apalagi pekerja lokal ini lebih sering menggunakan bahasa banjar yang mereka berdua belum mengerti Meskeduanya berada kurang lebih 2 km dari lokasi tambang tempat mereka bekerja Sementara itu jarak menuju kota terdekat harus menempuh waktu lebih kurang 3 jam perjalanan Mereka harus bisa bersiasat Agar bisa lebih hemat apalagi keduanya merupakan perokok berat Maka berdasar segala perhitungan dan pertimbangan mereka harus pergi ke kota terdekat Untuk membeli persediaan makanan dan rokok setidaknya seminggu sekali Atau selambat-lambatnya 2 minggu sekali Mas Der, kan minggu depan kita off bareng nih Gimana kalau kita pergi ke kota dulu beli rokok, beras, ya sambil cari makan yang enak-enak Aku bosen mas, pengen makan bakso Ajak Rahman pada Deri yang kala itu sedang asik merokok di depan teras mes Wah boleh itu mah, bagi bulan kita ada motor operasional yang lumayan baru Bisa dong kalau dipakai jalan agak jauh Jawab Deri mengiakan ajakan Rahman Keduanya pun sepakat untuk pergi 2 hari lagi ketika libur Diri juga sangat ingin melihat suasana yang berbeda Karena sejauh ini yang mereka lihat tanyalah hutan, lubang galian dan juga gelapnya malam Jangankan aliran listrik Untuk mendapatkan sinyal internet saja Mereka harus rela naik ke atas atap Agar bisa untuk sekedar mengirim pesan singkat Blackberry yang mereka pegang seolah tak ada gunanya di tempat ini Selama beberapa waktu berada di mes ini Rahman sering rindu pada istri dan anak sematawayangnya di kampung halaman Terkadang ia merasa nelangsa karena hanya bisa mendengar suara mereka lewat sambungan telpon Itu pun juga tidak hujan Ketika malam yang mereka dengar hanyalah suara berisik genset di kejauhan Serangga malam dan kukuk burung hantu di daan-daan tinggi Itulah orkestrasi yang bisa mereka nikmati ketika pulang bekerja atau menunggu waktu terlelam Selama ini tak ada gangguan yang berarti terutama dari hal-hal mistis Mungkin tetangga dari dunia yang tipis batasnya ini Belum ingin berkenalan dan menunjukkan eksistensinya Atau mungkin mereka berdualah yang memang kurang peka Sehingga mereka merasa tidak pernah melihat penampakan ataupun merasakan gangguan Diri dan Rahman menghabiskan malam berjengkrama dengan beberapa pekerja lain Di teras mes sambil menyesap kopi dan menghisap rokok Sembari sesekali menatap malam yang semakin gelap Karena pohon-pohon tinggi yang menutupi cahaya bulan Keduanya memandang gelap Sesekali terlihat kelelawar yang melintas Juga terlihat cahaya melayang di ketinggian pada waktu-waktu tertentu Hari-hari yang pernah terlewati Keduanya pun siap untuk menyongsong hari libur yang akan mereka manfaatkan Untuk pempergian ke kota sesuai rencana Keduanya akan membeli logistik untuk perlengkapan dua minggu ke depan Tak lupa untuk wisata kuliner Memang daerah yang akan mereka kunjungi bukanlah kota utama Tapi cukup bagi mereka untuk mendapatkan segala keperluan yang dicari Rahman sudah siap Ia mengenakan celana jeans dan sepatu kets tak ketinggalan sebuah jaket dan helm Begitu juga dengan Diri Tipe pakaian mereka relatif sama Namun Diri terlihat lebih modis dan bermerek Di teras mes, sudah terparkir sebuah skuter metik yang akan mengantarkan mereka Keduanya tak lupa mengisi penuh tanki dan mengecek ban agar tak menemui hambatan di perjalanan Ayo mas Dir, kita berangkat Sampean yang bawah ya Ucap Rahman sambil mengenakan helm Diri pun mengiakkan kebetulan Ia sudah lama tidak mengendarai sepeda motor jarak jauh Jalanan tanah mereka susuri Sembari memandang sekitar Waspada jika ada kendaraan berat yang melintas Di siang hari Beberapa area yang mereka lewati terlihat gersang Karena hutan sekitar terpaksa dibabat habis untuk pembukaan lahan dan juga jalan tambang Keduanya tak banyak bicara Debu yang berterbangan Membuat keduanya harus mengenakan masker dan menutup kaca helm Sesekali mereka melihat kendaraan sebesar rumah melintas di kejauhan Kendaraan berat Yang bak belaknya penuh terisi batu-batu hitam Meski jalan mereka terasa berat Keduanya tetap bersemangat Mereka akan meninggalkan penatnya kehidupan di tengah hutan Setidaknya satu hari ini 20 menit berselang Mereka mulai tiba di ujung jalan Keduanya harus berbelok kanan Menyusuri jalan aspal yang membelah hutan belantara Jalanan lintas kota yang selalu menjadi sarana bagi mereka yang berpergian Kini mereka tak lagi sendirian Sudah banyak sepeda motor dan juga mobil yang melintas Nuansa yang tadinya terasa gersang dan berdebu Kini berubah menjadi lindung dan teduh Dengan udara segar yang sejuk Sesekali terlihat monyet yang bergelantungan di pepohonan di kiri dan kanan jalan Bentar der, tak nyalakan rokok dulu Minta Rahman sambil menepuk pundak belakang deri Pemuda itu melambatkan sepeda motornya dan mulai menepi Keduanya mulai membuka masker dan menyalakan rokok Banyak minibus melewati mereka dengan kecepatan tinggi Juga motor-motor yang tak ingin melambat Bahkan seakan melaju lebih cepat seolah-olah tak sabar sampai ke tempat tujuan Rokos sudah menyala Keduanya pun kembali berkendara dengan pelan sambil mengepulkan asap Itulah yang tak keduanya sadari Semakin santai mereka berarti Waktu tempuh akan semakin lama Sementara saat ini sudah hampir tengah hari Waktu tempuh yang seharusnya hanya 2 jam Akhirnya harus ditempuh selama 3 jam Keduanya berjalan-jalan untuk berkeliling kota Tak ketinggalan Menuntaskan niat mereka beberapa hari sebelumnya Makan bakso Ya, keduanya benar-benar menikmati Bahkan makan sampai 2 porsi Keterbatasan di mes Membuat mereka begitu merindukan sajian idola tersebut 3 jam berlalu Matahari sudah turun Sekarang sudah hampir pukul 5 sore Keduanya harus bergegas untuk pulang Terlalu asik jalan-jalan kuliner Dan membeli berbagai barang logistik Membuat mereka berdua lupa waktu Dan kini mereka harus siap Dengan perjalanan di waktu peralihan Terang menuju gelap Hal yang tak mereka sadari adalah Yang tenang bisa saja menjadi mencekam Belanjaan milik Rahman digantung di bagian dashboard Sementara belanjaan milik Derry dipangku dan diletakkan di tengah tubuh mereka Kali ini Rahman yang berada di depan Mereka memang sudah sepakat untuk bergantian Beberapa lampu jalan sudah mulai menyala Menerangi jalan mereka kembali menuju mes di tengah hutan Kali ini jalanan masih terasa ramai Mobil-mobil travel menggilas asmal dengan cepat Keduanya berkendara tentunya menjadi lebih pelan dari perkiraan Barang bawaan yang banyak Juga posisi duduk yang lebih tidak nyaman dari sebelumnya Membuat Rahman harus lebih berhati-hati Apalagi ketika mereka berpapasan dengan kendaraan besar Yang bisa saja lampunya menyorot langsung ke mata Sudah lebih dari satu jam mereka berkendara Senjang merah sudah menjadi gelap Tepat ketika mereka memasuki area hutan Tak ada lagi lampu jalan Tak ada penerangan Tak ada pemukiman Beruntung jalanan kala itu masih ramai oleh kendaraan Hingga keduanya tak sadar jalan berangsur sepi Senja berlalu Jalanan sudah sepenuhnya gelap tanpa penerangan Embun mulai turun Beruntung keduanya mengenakan celana jeans dan jacket untuk melapisi tubuh Tidak biasanya embun turun secepat ini Normalnya akan berembun secepatnya menjelang tengah malam Atau menjelang subuh Kedua mata Rahman harus bekerja lebih keras Ia juga harus mengusatkan kesadarannya Agar terhindar dari celaka Embun yang turun Mulai membatasi jarak pandang mereka Dan itu bisa saja Membuat keduanya celaka Karena tidak melihat tikungan Atau kendaraan Tubuh mereka mulai merasa lelah Pinggang terasa pegal Kepenatan menyerang lebih cepat Padahal mereka tak merasakan hal ini ketika berakat Posisi duduk yang tidak nyaman Juga lelah setelah berbelanja dan berkendara Membuat mereka berdua Harus mencari tempat untuk sekedar duduk dan meluruskan pinggang Beruntung mereka melihat cahaya di sisi kiri jalan Sebuah warung dengan pencahayaan terang Yang berisik karena suara jenset menjadi oase bagi mereka Keduanya berhenti sejenak Dan turun untuk sekedar meregangkan tubuh Dan sekedar minum kopi Bu, kopinya dua ya Ucap Diri sambil duduk di kursi panjang Tempat itu terasa terang Namun berisik karena suara jenset Di sebelah warung tempat mereka duduk Ada warung-warung lain yang juga menjajakan makanan ringan dan kopi Keduanya bercengkrama sejenak Para pengunjung lain terlihat hikmat menikmati kudapan dan minuman di hadapan mereka Pada mau kemana mas? Tanya si ibu penjual Ini ibu, tadi dari kota Habis beli sembako sama logistik Ini mau balik ke site dekat kila sepuluh Jawab Diri Sementara Rahman mengangguk-ngangguk sembari menggunya roti Tidak menginap di kota dulu mas Bahaya kalau pulang terlalu malam Tambah si ibu penjual Nanggung Bu Ini sudah setengah jalan Habis ini langsung lanjut Supaya sampainya gak tengah malam Jawab Rahman setelah selesai menggunya roti Oh intinya hati-hati ya Jangan belok-belok Ujar si ibu penjual Keduanya mengiakan sambil mengangguk-ngangguk Sementara kepala mereka masih memproses kalimat terakhir yang baru saja mereka dengar Nasihat dari ibu penjual tadi masih mengawang Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Sementara mereka berdua adalah pendatang yang baru saja menginjakan kaki di tanah Borneo Tidak banyak adat dan tradisi setempat yang mereka berdua tahu 15 menit berlalu Rahman dan Dery membayar kopi dan beberapa bungkus roti yang sudah mereka konsumsi Keduanya berpamitan kepada ibu penjual dan melampaikan tangan Sepeda motor mulai menyala Mereka siap kembali menantang dingin dan gelapnya malam Perlahan mereka mulai meninggalkan warung pinggir jalan yang menjadi satu-satunya tempat terang di hutan itu Keduanya tak banyak bicara Rahman melapisi dadanya dengan kertas karton di bagian dalam jaket Sementara Dery menjilangkan tangan di dada memeluk tubuhnya sendiri Belum terlalu malam Namun dingin di tempat itu semakin menusuk Jarak pandang yang terbatas membuat Rahman tak bisa mengeber motor yang ia kendarai dengan cepat Ia harus terus memusatkan pandangannya Namun ada yang berbeda Tak ada lagi kendaraan lewat Tak ada lagi kendaraan yang berpapasan dengan mereka Warung yang mereka sehinggahi tadi sudah tak terlihat dan kini Mereka hanya tinggal berdua di tengah hutan dalam kegelapan Rahman dan Dery tak merasa curiga Mereka berkendara seperti biasa Tak ada hal aneh yang mereka rasakan Padahal sedari awal semuanya sudah terasa salah Dalam gelap dan jarak pandang yang terbatas Dery sempat menoleh Selintas ia melihat belokan ke arah kanan Hal ini membuatnya sedikit tersadar Rasanya tadi siang jalannya lurus Kagak ada belokan sama sekali Gumamnya dalam hati Ia hanya diam Tak berani berbicara kepada Rahman Rambu-rambu yang biasanya terlihat di dekat tikungan pun kini tak lagi ia temui Garis tengah yang tadi siang ia lihat Kini tak ada Padahal seingatnya Ia melihat garis tengah jalan Bahkan sejak keluar dari jalanan proyek Hingga ke kota Kini ia tidak temui sama sekali Semakin lama Hal-hal aneh mulai dilihat oleh Dery Terlebih Karena sepeda motor yang tak bisa melanjut dengan kencang Karena terbatasnya jarak pandang Di kiri dan kanan mereka Dery hanya bisa melihat Deretan pohon-pohon besar yang berjajar Di antara pohon-pohon itu Selintas terlihat seseorang tengah berdiri diam Dalam gelap Dalam pekatnya kabut yang dingin Dery mulai berkidik ngeri Ia tahu bahwa apapun bisa terjadi di tengah hutan Ia bahkan bisa memaklumi Jika di mes tempat mereka tinggal Ada gangguan antu Baginya Itu merupakan hal yang wajar Terlebih mereka tinggal di tempat anta berantah Namun Ini adalah hal yang berbeda Perjalanan yang mereka tempuh Terasa sangat lama Sangat lamban Bayangan seseorang yang sempat dia lihat Terus memenuhi pikiran dan juga Imajinasinya Ia pun kembali mengalihkan pandangan Memikirkan hal yang menyenangkan Namun kedua bola matanya Tetap saja tak bisa hanya menatap ke depan Suasana dan rasa khawatir Membuatnya terus menoleh ke kiri dan ke kanan Menatap gelap Deretan pohon yang dahannya melintang Di atas asfal Tepat Di atas kepala mereka Sementara itu Rahman juga mulai merasakan Hal-hal aneh Bahkan sejak kabut turun Ketika mereka memasuki area hutan Nasihat dari ibu penjaga warung Semakin membuatnya tak berani berkomentar Membicarakan hal horor Di tempat yang tak mereka ketahui Bisa saja Malah akan mengundang Sementara Sedari tadi Ia bisa melihat anak-anak kecil Tengah bergelantungan di dahan-dahan pohon Yang tersorot oleh sinar lampu Dalam bisu Keduanya berkelahi dengan fikiran masing-masing Dalam hati Doa-doa dirapal tanpa suara Keduanya punya harapan yang sama Bertemu dengan seseorang Atau berpapasan dengan kendaraan lain Dari speedometer skotermetik yang ia kendarai Rahman sadar Bahwa mereka sudah berkendara Lebih dari dua jam setelah memasuki hutan Dari situ ia pun mulai sadar Bahwa mereka bisa saja Tengah melakukan perjalanan tanpa ujung Rahman terus menajamkan pandangannya Berharap menemui seseorang Yang berpapasan atau belokan ke arah kanan Arah yang mereka tuju Namun harapan tinggal harapan Ia hanya menemukan jalanan berkelok Tanpa cabang di depan Rimun pepohonan besar Semakin menjorok ke atas jalan Seolah seperti membuat rowongan Di jok belakang Diri sesekali membuka matanya Sedari tadi ia berpejam Keringat sebesar biji jagung Membasahi dahi dan lehernya Padahal malam itu berkabut dan dingin Tak ada yang bisa ia lihat Di kiri kanan pun ketika menoleh Ia tak bisa melihat apapun Yang ada di belakangnya Hanya cahaya pendar lampu rem Yang sorotnya tak sejauh lampu depan Sementara ketika ia memandang ke arah depan Ia justru melihat sosok-sosok aneh di kiri dan kanan jalan Dalam remang dan kabut Lewat cahaya yang selintas matanya menangkap seseorang Orang tengah berdiri di antara deret pepohonan Seorang lelaki tua Dengan pipi cekung dan mata redup Lelaki itu berdiri mematung Sembari memikul seikat kayu di pundaknya Lelaki berjalanan hitam tanpa baju Matanya kosong menatap jalanan yang gelap Terpecah oleh sorot lampu motor Yang dikendarai keduanya Tak hanya itu Diri selintas melihat sosok Seperti orang hutan berbadan besar Dengan bulu kasar berwarna merah Hal ini membuatnya semakin takut Semakin ingin memejamkan mata Dan membisukan mulutnya Dalam hati Keduanya terus merapal doa Ketakutan dan rasa khawatir berkecamuk Karena perjalanan ini terasa sangat lama Sudah hampir tiga jam Dan tidak ada tanda seorang pun Tak ada kendaraan berat yang biasanya melintas Juga tak ada secercah cahayapun Entah sampai kapan Ini akan berakhir Der aku capek nih Kayaknya kita mesti berhenti deh Sebentar aja nih buat ngelurusin pinggang Sambil ngerokok Ucap Rahman yang harus berbicara sedikit lantang Karena suaranya terbawa angin Jangan lama-lama tapi mas Saya takut ini Jawab Diri tergagap Rahman berhenti selepas tikungan Ketika jalanan terlihat lurus Kendaraan mereka mulai melambat Dan sepenuhnya berhenti Diri turun merogok kantong jaket dan mengeluarkan rokok Lalu menyalakannya Terlihat merah Asap berembus dari mulut mereka Udara yang dingin membuat rokok semakin cepat dihisap Dalam kebisuan Mereka mendengar derap langka mendekat Langka ramai dan serempak Laksana derap tentara yang tengah berbaris dalam jumlah besar Keduanya serempak menoleh Saling berpandang Mata mereka yang sudah beradaptasi Saling tatap melotot tanpa gedim Akhirnya ada orang Kata Diri sembari mengelan nafas panjang Rasa lega seketika ia rasakan Karena mereka ternyata tak sepenuhnya sendirian Namun Rasa lega yang mereka rasakan Bukanlah sesuatu yang bertahan lama Derap langka keras dan serempak semakin nyaring terdengar mendekat Satu hal yang mereka sadari Langka itu mendekat bukan dari arah belakang atau depan mereka Suara-suara itu justru berasal dari seberang jalan Dari kegelapan di antara pepohonan besar Keduanya terhenyak Nafas mereka terasa sesak Pandangan mereka tertuju ke satu arah Dalam gelap malam Sederet tentara berpakaian krem tua Tengah berjalan beriringan Derap nyaring dari sepatu but terdengar Diiringi derak besi-besi senjata Yang dipanggul di punda kanan Popor dipegang dengan satu tangan Juga bayonet tajam di ujung senapan Para tentara itu Berseragam lengkap satu warna Dilengkapi dengan topi Yang bagian tepinya memanjang Menutupi telinga Barisan tentara yang sudah pasti tak mungkin Bisa mereka lihat di masa sekarang Barisan tentara Jepang Serombongan lelaki itu Lewat tak jauh dari tempat mereka berdiri Sepatu but hitam yang mereka kenakan Terlihat mengkilap Dengan tali-tali yang terikat rapat Keduanya diam tak berkedip Menyaksikan lelaki dengan rahang-rahang keras Berwajah pucat Melintas tepat di depan sepeda motor Yang mereka biarkan menyala Jalanan aspal yang lurus Sekilas tertutup ketika tentara-tentara itu lewat Ketika rombongan itu berlalu Memasuki hutan yang ada di belakang mereka berdua Jalanan lurus yang tersorot lampu Seketika berubah banyak cahaya Ayo cepat ajak Rahman yang menjatuhkan rokok di aspal Dan menginjak apinya Diri bergegas naik Mereka mengeber motor dengan cepat Untuk mencari sumber cahaya Namun aneh Semakin cepat mereka berkendara Cahaya itu seolah semakin menjauh Ya seolah itu adalah Fata Morgana Di tengah malam yang tak bisa digapai Rahman tak bisa memikirkan apapun Ia hanya ingin segera sampai Sementara di jok belakang Diri terus berdoa Sembari memikirkan apa yang barusan mereka lihat Mereka tengah tersesat Salah apa ini? Batinya dalam hati Ini adalah kali pertama Ia memikirkan segala hal yang mereka lakukan siang tadi Barangkali ada hal-halai yang mereka lewatkan Mengingat mereka sudah banyak diberikan peringatan Tentang apa yang boleh dan tidak Sudah lewat tengah malam Waktu di dashboard terus bergulir Namun anehnya Bensin mereka sama sekali tidak berkurang sedikitpun Rasa lelah menggelayuti tubuh mereka Diri merasa pasti ada kesalahan yang mereka lakukan Baik sengaja maupun tidak Sebelumnya Kawan mereka juga pepergian ke kota Namun bisa pulang tepat waktu dan tak ada gangguan Kabut yang tebal mulai mereka tembus Derak-derak ranting pohon terdengar mengikuti pergerakan mereka Tawa-tawa anak kecil terdengar nyaring dan riang di antara pepohonan Wanita-wanita bergaun putih Berambut panjang juga ikut unjuk eksistensi Juga meriaban yang dari sebelumnya terus muncul dengan mata merah dan caling panjang Di tengah ketakutan yang kian memuncak Rahman meremas kedua rem dengan kencang dan tiba-tiba Ya bukan tanpa sebab Rahman yang khawatir akan nasib mereka Dikejutkan oleh hadirnya anak kecil yang terjatuh dari ranting pohon yang melintang di atas mereka Lalu menempel tepat di bagian depan motor Wajah putih tirus dengan mata hitam menatap kosong Bibir pucat kebiruan dengan deretan gigi hitam menyungkingkan senyum padanya Motor yang tadinya melaju kencang berhenti mendadak dengan roda belakang yang terangkatai Keduanya rebah di tengah lelah di perjalanan yang terasa tak kunjung usai Pandangan keduanya gelap Orang-orang berkerumun di pinggir jalan Mobil-mobil berhenti karena melihat dua pria tengah terbaring di pinggir jalan dengan kondisi motor yang masih menyala Kedua orang itu membawa barang di gantungan dashboard dan satu plastik besar lain berserakan di antara tubuh mereka yang tergeletak Ayo cepat bantu naik ke mobil biar aku yang bawa motornya Nanti kita berhenti di depan warung panjang Ucap seorang bapak parubaya yang meminta salah seorang kerabatnya membawa deri dan raman dengan mobil Dengan bantuan beberapa orang yang lain Mereka berhasil diangkat dan dibawa masuk ke dalam mobil Orang-orang yang membantu akhirnya kembali ke kendaraan masing-masing Dan berjalan beriringan untuk menuju warung panjang di tengah hutan Warung yang menjadi tempat singgah dan istirahat bagi mereka yang berpergian antar kota Jalanan yang tadi terasa sepi bagi Rahman dan Dery kini menjadi ramai Banyak bus, motor, mobil pribadi dan mobil driver berlalu menembus gelapnya malam Tak ada kabut, tak ada hawat dingin yang terlalu menusuk Semuanya terasa normal bagi orang lain namun tidak bagi Rahman dan Dery Ayo bawa turun, baringkan di kursi Ucap si bapak yang tadi mengendarai skuter metik yang tadinya dikendarai oleh Rahman dan Dery Loh kenapa? Ucap ibu pemilik warung Ini bu, ada dua orang yang pingsan di pinggir jalan Makanya kami bawa kesini dulu Minta tolong buatkan teh, teh manis hangat Dua, jawab si bapak yang lalu meletakkan barang belanjaan di kursi Sementara kerabatnya mengangkat tubuh Dery dan Rahman bergantian Minyak angin diinduskan di depan hidung keduanya Wajah-wajah penasaran dari para pengendara lain yang tengah beristirahat Terlihat mencari tahu Sementara suami si ibu penjaga warung Segera berjalan menuju tubuh-tubuh lemas yang belum tersadarkan Pak, sepertinya ini mas-mas yang sempat minum kopi disini Ketika senja tadi Ucap si ibu warung Sang suami hanya diam Ia menuangkan air putih dari caret ke gelas bening Dan membacakan doa Ia tiup air itu Kemudian, ia tumpakan ke tangannya Wajah Dery dan Rahman diusap pelan Keduanya perlahan tersadar Mata mereka terbuka memicing Merasa silau dengan pendar lampu yang menerangi warung Telinga mereka terasa bising karena obrolan banyak orang Dan juga deru suara jenset Bangun dulu mas Ayo, diminum dulu Ucap bapak penjaga warung Sembari memberikan kesempatan untuk Dery dan Rahman duduk Nafas mereka masih belum beraturan Bayangan-bayangan mengerikan yang tadi mereka saksikan Masih terus terbayang di pelupuk mata Terutama bagi Rahman Wajah anak kecil yang tiba-tiba jatuh dan menempel di sepeda motor Tepat di depan wajahnya masih saja tak bisa ia lupakan Seringainya yang lebar Dengan gigi hitam dan mata yang kesemuanya hitam Masih saja terus terbayang Mas-mas berdua ini Yang tadi sore sempat minum kopi disini kan Tanya si ibu warung Rahman dan Dery pun tersadar Ia seketika mengenali si penjual Ya, mereka mengenali warung tempat mereka minum kopi sebelumnya Rahman pun semakin bingung Mereka merasa sudah meninggalkan warung ini sejak melepas senja Lantas bagaimana caranya mereka berdua bisa kembali lagi ke tempat ini Orang-orang berkerumun Mencari informasi dan cerita dari keduanya Pertanyaan demi pertanyaan terlontar Rasa penasaran itu bertambah Setelah si ibu warung bilang Bahwa mereka berdua sudah sempat minum kopi di tempat itu ketika senja Duh, maaf nih bapak-bapak Sebenarnya ada apa ya sama kami berdua Kami nih sebenarnya sudah lanjut dari sore tadi nih Habis minum kopi disini Tanya Dery kepada bapak penjaga warung Kalian ini dari mana? Mau kemana? Nah, kita berdua habis di kota pak Habis beli logistik sebelum kembali ke saya tambang Jawab Dery Nah, tadi di kota Kalian itu ngapain saja? Kejadian yang seperti kalian alami itu pernah terjadi sebelumnya Tapi sudah lama Ayo, kalian itu ketika di kota ngapain aja? Seketika Rahman dan Dery mencoba mengingat-ingat Apa yang mereka lakukan ketika berada di kota Rahman merasa tak ada yang aneh Ia merasa hanya berjalan-jalan Sembari berbelanja jajanan di jalan Ia memang sempat berpisah sejenak dengan Dery Karena kawannya itu berkata akan membeli sesuatu Kalian itu kenapa? Bisa pingsan di pinggir jalan seperti itu Ucap bapak yang tadi membantu mereka Rahman membuka suara Tadi sore Kita berdua itu habis berbelanja di kota Nah, terus rencananya ingin langsung kembali ke site Nah, sore tadi Kami sempat istirahat dan minum kopi di sini Nah, selepasan saja kami lanjut jalan Tapi sudah dua jam Kami belum bisa menemukan simpangan untuk masuk ke jalur site Nah, habis itu jalanan langsung sepi Berkabut, dingin Terus banyak hal-hal aneh yang muncul di pinggir jalan Kami bahkan juga sempat lihat Barisan tentara yang menyeberangi jalan Ketika kami berhenti untuk sekedar merokok Nah, sampai akhirnya Ketika kami jalan Ada anak kecil yang jatuh dari pohon Nempel di bagian depan motor Nah, dari situ Kami langsung tidak sadar lagi Terangnya Coba diingat lagi Kalian itu habis ngapain? Karena tidak mungkin ada kejadian Kalau kalian tidak membawa Ataupun melakukan hal-hal yang aneh Kalimat yang sama kembali terucap Bapak penjaga warung meminta mereka berdua Untuk kembali mengingat Diri berpikir keras Lantas ia pun merenutkan Apa yang sudah ia lakukan Apa yang sudah ia makan Dan apa yang sudah ia beli Ketika tadi berada di kota Tadi Tadi dekat supermarket Ada orang-orang yang lagi siap-siap Mau jualan di pasar malam Saya sempat beli jilok Terus langsung saya makan Nah, gak lama tuh saya lihat tuh Ada ibu-ibu jualan getuk Amaketan di area itu Saya sempat beli Tapi belum sempat saya makan Karena buru-buru Jawaban dari Diri Langsung mengagetkan Orang-orang yang sedang berada di warung itu Bahkan Penjaga warung sebelah pun Juga ikut nyebrung Sembari mencari sumber cerita Lalu Mana ketanya Tanya Bapak penjaga warung Itu Pak Ada di dalam plastik belanjaan Jawab Diri Yang semakin bingung Dengan reaksi Orang-orang yang ada di sekitarnya Pantas saja Senja tadi saya lihat Kalian itu diikuti banyak maluk aneh Mulai dari anak-anak Sampai sosok kuntilanak pun Ikut bertengger di motor kalian Ucap si ibu warung Diri Membuka ikatan plastik resek Yang ia bawa Ia mengeluarkan satu plastik resek kecil Berwarna hitam Dan mengeluarkan isinya Disitu Ada sebungkus ketan Beserta getuk dan cenil Dengan taburan parutan kelapa Juga lelehan gula merah cair Menyantaplah sedikit Kamu berdua Perintah si Bapak Diri dan Rahman Lantas menjumput ketan Beserta cenil dan getuk Lalu Memakannya perlahan Mereka tahu Ada hal Yang disebut Kapuhunan Namun tidak ada yang memberitahu Soal hal ini Kalian berdua Pasti baru disini Sudah berapa lama Lanjut Bapak penjaga warung Iya Pak Kami memang baru Sekitar dua bulanan disini Pak Saya asal dari Jawa Tengah Nah kalau teman saya ini Diri dari Bekasi Jawa Praman Leso Ya sudah Ini sudah terjadi Ketannya saya minta Untuk saya buang nanti Disini Tidak boleh Membawa makan-makanan seperti ini Kalau pergi keluar kota Tidak hanya ketan Telur rebus Ayam ingkung Atau hal-hal yang biasa dijadikan Sesajian itu Tidak boleh dibawa Di dalam perjalanan Terutama Jika kalian melintasi hutan Seperti saat ini Nah Yang kalian lihat tadi Bisa saja penduduk desa sekitar Maluk-maluk yang menghuni di tempat ini Hasil tragis dari ingatan sejarah Jadi Semoga ini Pengalaman pertama dan terakhir Terang bapak penjaga warung Sambil membungkus ulang Ketan yang tadi Di bawah Diri Lalu Menyimpannya Sudah Sekarang kalian minum dulu Beristirahatlah dulu Kalau memang sudah enakan Kalian bisa lanjut jalan Insya Allah Tidak akan ada gangguan lagi Lanjutnya Rahman dan Diri Lantas duduk sembari Menyesap teh hangat Yang tadi sudah dihidangkan Oleh ibu pemilik warung Mereka memeriksa ponsel Masing-masing Dan kembali terkejut Ya Jam di layar ponsel Menunjukkan pukul 9 malam Baru sekitar 2 jam Mereka berkendara Padahal Tadi rasanya Sudah lewat tengah malam Jam di motor Tidak mungkin salah Karena Pagi tadi Mereka sudah mencocokkan Dengan jam di ponsel mereka Rahman berbalik badan Dan beranjak Ia menyambar kunci motor Yang ditaruh di atas meja Dan menyalakan kontak Benar Masih pukul 9 Mirip seperti yang tertera di ponsel Waktu seolah berjalan terbalik Kembali menuju waktu sebenarnya Sudah Jangan terlalu difikirkan Tidak perlu takut Anggap saja Ini perkenalan Untuk pengalaman Ucap bapak yang tadi menolong mereka Terima kasih bapak Terima kasih Kepada bapak-bapak semua Ucap Rahman Kemudian disusul diri Yang ikut Menyalami mereka Sama-sama Sudah Kalian bisa pulang Kita satu arah Nanti biar kami iringi Jawab si bapak Mereka pun lalu berpamitan Ibu dan bapak penjaga warung menolak Ketika Rahman Ingin membayar teh hangat Yang tadi mereka minum Bismillah Ucap diri dan Rahman Hampir berbarengan Seraya motor mereka Kembali mulai melaju Mengkilas aspal Dan menembus gelap Jalan mereka terasa lebih tenang Ada mobil yang mengiringi Perjalanan mereka Dari arah belakang Jalanan kini terasa lebih terang Kabut Yang tadi menghalangi Pandangan tak lagi terlihat Juga hawa dingin Yang tadinya menusuk Kini kembali normal Satu jam berselang Mereka pun berpapasan Dengan kendaraan truk Dan juga kendaraan berat Keduanya menghalang nafas Mereka sudah hampir tiba di tujuan Mobil yang mengiringi mereka Membunyikan klakson Dan mendahului Ketika motor Rahman dan Dari Melambat Dan menyalakan lampu sen Ke arah kiri Keduanya melabaikan tangan Mobil itu kembali Melaju Sementara Rahman dan Dari Memasuki jalanan rusak Menuju ke mes Kejadian malam ini Menjadi pelajaran berharga Untuk keduanya Bahwasannya Hal yang dianggap sepele Bisa menjadi Sesuatu yang berbuat teror Dan bisa saja Membuat keduanya Lenyap Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Bang Jana Penulis berbagai kata Kalimantan Dan Kisahnya juga dari Kalimantan Jadi dapat banget ya Kisah dari Kalimantan Ditulis oleh Penulis asal Kalimantan Jadi Kayaknya Daratnya dapat banget ya Dan Di dalam kisah ini juga Kita bisa mendapatkan Sesuatu yang baru ya Pengalaman baru Mungkin buat teman-teman Yang mungkin belum tahu Termasuk saya ya Jadi Ada beberapa pantangan Memang Yang Yang berlaku Di sana ya Di Kalimantan Sebelumnya Saya memang Hanya mengetahui Seperti Tidak boleh Botrasi Dalam perjalanan Terutama ketika Melintasi Daerah hutan ya Terasi Abis itu Ikan asin Intinya yang Bau-baunya Menyengat lah ya Seperti durian Nah ini Saya baru tahu lagi nih Ternyata juga Dilarang membawa Ketan ya Ternyata Di sini Kedua sahabat ini Rahman dan Derim Dirinya ya Dia tidak tahu Dan memang Tidak disengaja Kesalahan yang tidak disengaja Dia tidak tahu Dia beli Ketan Jadi buat teman-teman Yang ini mungkin Ini ketan Yang mana ada cenilnya Biasanya satu set Ada ketan Ada cenil Biasanya ditaburin Sama kelapa Parut ya Ini dia Tidak sempat makan Akhirnya dibawa Itulah ternyata Yang menjadi Pantangan yang dilanggar Dan benar-benar Saya juga baru tahu Dan Sungguh bagus sekali Kisah barusan Horornya dapet Darknya dapet Jadi Mencekam banget Sepanjang perjalanan Saya juga sampai Ngos-ngosan Bawainnya Karena luar biasa sekali Dan juga selain Ketan itu Semua barang-barang Yang biasa tersedia Dalam sesajen Itu dilarang Dibawa Tapi kembali lagi Untuk teman-teman Percaya atau tidaknya Ini adalah Satu tradisi Yang dimana Kita berpijak Disitu Langit Jadi Percaya atau enggak Tapi setidaknya Jangan dilakukan Jangan justru malah menantang Tapi kalau Dari dan Rahman Ini kan karena memang Atas ketidaktahuan mereka Dan Unsur ketidaksengajaan Tapi alhamdulillahnya Mereka ini Tidak sampai Membahayakan nyawa mereka Ya Walaupun hanya di teror Jadi mereka itu Kalau saya Coba bedah kisah Mereka itu hanya seperti di Apa ya Diputar-putar Di daerah situ saja Tapi di alam gaib ya Karena jalanan yang mereka lalu itu Berubah dan Jam tidak berputar Dan Bensin mereka tetap utuh Jadi seolah-olah Mereka sebenarnya mungkin masih disitu Tapi seolah-olah mereka sudah menempuh Perjalanan yang panjang dan jauh Luar biasa sekali Bang Jana Kisahnya cukup menghibur Dan semoga kisah ini bisa Menemani malam minggu teman-teman semua Dan juga Semoga kisah ini bisa menghibur Para teman-teman Khususnya para pecinta penikmat horor Lebih khususnya lagi kepada Para subscriber dari channel Ilo Bercerita Dan silahkan ya Buat teman-teman mungkin Yang punya komentar lain Yang punya pendapat lain Bisa dituliskan di kolom komentar Ataupun hanya Sekedar saya menyapa Insya Allah kami akan menjawabkan Satu persatu Dan kami juga mengucapkan Terima kasih kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu setia mendukung channel kami Yang sudah selalu setia hadir Setiap harinya Karena kehadiran teman-teman lah Kami selalu bersemangat Berkarya di setiap harinya Buat yang suka dengan video barusan Silahkan bisa di klik Tombol like-nya ya Tombol jempolnya Atau boleh juga di share link videonya Ke teman-teman yang lain Agar juga ikut terhibur Buat yang baru bergabung Ataupun yang sudah lama bergabung Ternyata lupa nih belum subscribe Yuk di klik tombol merah subscribe-nya Jangan lupa Lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan Notifikasi dari konten-konten Yang akan kami upload selanjutnya Untuk channel ilo bercerita ini Kami upload di setiap harinya Setiap malamnya ya Setiap jam 9 malam Waktu Indonesia bagian barat Dan mungkin buat teman-teman Yang punya kisah horror misteri ya Yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami Kisah horror misteri Yang diangkat dari kisah nyata Yang didapat dari pengalaman pribadi Silahkan bisa dikirimkan Kalau mau telpon yang ada di bawah sini Dan bebas ya Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk rekaman suara Boleh atau voice note ya Senyamannya teman-teman aja Buat yang sudah mengirimkan Kami ucapkan terima kasih Buat yang sudah mengirimkan kisah Tapi belum sempat dibawakan Harap bersabar ya Karena harus melalui proses penggarapan Terlebih dahulu Dan untuk menjana Selalu semangat terus untuk berkarya Ditunggu lagi kisah-kisahnya selanjutnya Dan di akhir kata Saya ilo mengucapkan permohonan maaf Apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya Ada kesalahan saya dalam berkata-kata Ataupun ada kata-kata saya yang salah Saya mohon dibukakan kisah maaf yang seluas-luasnya Karena saya hanyalah manusia biasa Tepatah salah dan dosa Dan sampai berjumpa lagi Di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah horor Yang masih bersama saya ilo Di channel ilo bercerita Salam sehat Sukses selalu untuk kita semua Amin amin ya rabbalan amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh